yuk hola gengs balik lagi sama hard beh capek banget pulang kerja nih btw di kediri ya ini hard cuman ngasih info aja akhir akhir ini banyak razia razia polisi baru kemarin cuman hard lagi gak masang action camp sih kemarin baru kemarin aja hard kena razia aman sih toh nalpot standar gitu kan untung banget padahal hard itu feeling kayak kok pengen pake nalpot racing lagi kan hard masih ada tuh nalpot yang karbon itu masih ada cuman gak tau tiap kali mau ganti biasanya hard kalau ganti nalpot kan hari minggu cari jam-jam kosong hari-hari yang nganggur lah ya gak tau pengen ganti terus kok ah males ah gitu udah beberapa kali loh pas banget kemarin tuh kalian lihat gak ada polisi disana tuh ada polisi ya gak tau lagi banyak banget razia ternyata kemarin itu hard satu hari itu kena tiga razia aman semua sih STNK bawa SIM bawa kan aman lah cuman satu hari men dapet tiga kena tiga langsung gak tau udah apa di daerah kalian gitu juga mungkin all jatim atau hard gak paham sih ya gak seberapa ngeh atau mungkin emang kediri aja gak paham lah intinya gitu tuh lagi banyak razia anyway di video hari ini hard itu mau bahas topik ya udah lama banget gak bahas topik seringnya video-video random aja soal ban Pirelli BTW hard kan mungkin buat temen-temen yang belum tahu hard pake Pirelli dari 2020 2020 hard ganti dari ban IRC standar standarnya C-Fiction R itu hard ganti pake Pirelli Diablo Russo Sport pake Pirelli Diablo Russo Sport berarti udah dua tahun dan di tahun pertama itu ban belakangnya habis ya kan jadi ban belakang itu satu tahun tapi kita nggak bisa ngenilai cuman kan polisi lagi kita nggak bisa ngenilai cuman berapa tahun ya satu tahun doang berarti bannya cepet habis nggak bisa gitu karena kilometernya panjang kayak sekarang aja ini udah 70.000 km kalau dulu hard gantinya pas 15.000 km berarti berapa 70.000 dikulangi 15.000 kurang lebih 55.000 km ya itu ban belakang hard udah ganti lagi tetep pake Pirelli hard nggak mau bannya belang kayak depan pake Pirelli belakang pake Michelin gitu kan nggak mau gitu hard lebih milih apa ya biar sinkron aja sih sebenarnya nggak ada banyak temen-temen yang ban depannya apa belakangnya apa ya masih oke cuman nggak tahu hard kayak udah pengen sepaket aja lah gandeng aja sama gitu ya kena kereta api nih ntar aja bahasnya kalau kereta apinya udah lewat soalnya kalau ngobrol pas kena kereta api gini kedengeran suara Nino Nino gitu nah tuh dia keretanya ya yuk 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 ya nah jadi itu tadi ya hard mau ban itu sepasang depan belakang tipe sama merek sama nah ketika satu tahun pake ban belakang habis hard ganti lagi kan terus akhirnya sekarang ban depan itu habis barengan sama ban belakang jadi bener perkiranya hard hard udah pernah bahas ini di video-video sebelumnya pas bahas ban ya pas ngasih reviewnya Pirelli itu hard bilang kelihatannya ban depan itu usianya ini kalau cara pakenya hard ya dimana kilometernya panjang kayak gitu-gitu lah dua tahun ban depan ban belakangnya itu satu tahun sekali jadi nanti pas tahun kedua ban depan sama belakang itu habisnya bakal bareng dan ternyata bener sekarang ban depannya hard itu habis terus ini ban belakangnya juga habis ini nanti hard tunjukin fotonya ya dan habisnya ternyata itu udah habis parah ban belakang itu udah udah kelihatan jahitannya ternyata hard juga nggak sadar hard nggak apa ya karena jarang merhatiin ban ya maksudnya eh gimana ya kalau nyuci motor itu ya cuman ngeliatin bodi motor gitu-gitu doang kan ban itu biasanya nggak ya nggak seberapa hard liat gitu nggak seberapa hard perhatiin ternyata hard sadarnya itu gini kok ban belakang itu cepet banget anginnya habis kayak dua minggu sekali udah kerasa banget kempes gitu akhirnya ngisi angin lagi dan habisnya itu lumayan kayak biasanya hard kan ngisi tekanan anginnya 40 ternyata udah tinggal 13 gitu loh kok kok drastis banget nih abisnya baru hard coba pantau-pantau ban belakangnya uh ternyata jahitannya udah kelihatan jadi itu ya memang salah satu ah ciri-cirinya kalau bannya itu udah habis-habis banget itu cepet kempes gitu anginnya cepet banyak yang keluar emang hard udah lihat oh ban belakangnya ini eh apa apanya ya threadnya aduh apa bahasa indonesianya threadnya ya pokoknya motifnya lah batikannya dibannya itu udah hilang kalau pirelli kan terkenal banget petir-petir gitu ya kalau orang bilang itu petirnya pirelli nah itu udah kosong lah udah habis ya udah hard tau emang oh udah mulai tipis nih dan emang hard sengaja nggak ganti hard mau tau seberapa kuatnya gitu loh kalau dipakai terus nih seberapa sih maksimalnya selesai hard lihat dari isi angin itu ternyata udah parah ini sih hard belum ganti ya sampai sekarang ini masih hard pakai mungkin karena hard juga nyesuai jadwal hard mau cari jam yang kosong mungkin sabtu atau minggu depan lah ya hari sabtu atau hari minggu depan ini ini hard baru mau ganti sekarang masih pakai yang ya sekarang ini masih ban gundul ciri ciri cirinya ban gundul itu tekanan angin udah sering keluar terus gripnya emang nggak sama kayak ya jelas ya nggak sama ketika bannya masih tebel tapi ada tapinya ini ini kenapa hard sayang banget sama pirelli kenapa hard apa ya suka banget lah sama pirelli performanya ketika bannya masih baru sampai sekarang ini udah mau habis itu ada penurunan bukannya hard bilang eh bukannya hard bilang nggak menurun sama sekali ya itu munafik lah ya itu bahasa marketingnya kayak gitu bahasa pemasarannya kayak gitu tapi dari apa yang hard rasain sebagai usernya nurun tapi dikit masih bisa hard pakai miring-miring masih 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 bisa harus pakai speeding ee cuman kadang emang kerasa gripnya hilang banget itu kalo basah kondisi basah karena udah nggak ada trapnya tadi ya nggak ada batikannya tadi ya nggak ada batikannya tadi kembangannya coraknya di bannya itu udah hilang jadi mungkin kemampuan bannya untuk buang air itu minus kan makanya kalo hujan biasanya emang baru kerasa nih oh ini nih bannya udah mau habis kerasa banget itu kalo kondisi track atau kok track ya jalannya basah tapi kalo kondisi kering jujur aja hard nggak kerasa ngerasain perbedaan performa pun dikit banget kalo kalo dulu pas ban masih tebel ya diajak miring-miring itu tajem gitu kan maksudnya tajem itu nurut parah lah kita miringnya miring banget ya motornya beloknya makin cepet gitu cuman mungkin sekarang agak ngelebar dikit gitu tapi dikit banget kalo untuk jalanan kota aja dalam-dalam kota gini mau speeding juga bahkan speeding ya maksudnya bahkan speeding pun itu masih oke banget nggak seberapa kerasa ada penurunan performa yang signifikan gitu itu enggak ini bannya gundul masih gini juga harus pakai miring-miring masih dan ya it's oke jadi ya itu sih emang kan kalo kalian searching di Google Pirelli Diablo Rososport itu banyak bukan banyak bahasa marketingnya si orang Pirelli nya tuh bilang gini performanya nggak akan menurun walaupun penggunaan ban udah udah besar gitu ya maksudnya ban udah mulai gundul gitu ban udah gundul tapi performanya nggak bakal turun ya itu bahasa marketingnya tapi realitanya ada penurunan tapi dikit kalo kalian pakai dalam-dalam kota aja masih masih lebih dari cukup itu kenapa hard sayang banget sama Diablo Rososport dan udah fix hard mutusin sekarang kalo sebelumnya kan hard masih bimbang tuh kalo ganti ban ini mau pakai merk lain atau enggak gitu mau coba merk lain atau enggak tapi sekarang hard udah nggak bimbang lagi udah fix hard bakal pakai Pirelli lagi bakal pakai Diablo Rososport lagi mungkin yang agak bimbang mungkin yang agak bimbang sekarang itu ukuran sih kalo ukuran depan hard pasti tetep lah tetep ukuran 100 per 80 cuman yang belakang ini hard masih bimbang antara dinaikin satu tingkat jadi 140 atau tetep 130 udah sih itu aja kalo merknya tipenya udah pasti Pirelli Diablo Rososport udah fix itu patent kan nggak mungkin berubah pikiran lagi lah itu udah fix oh iya satu lagi ya penurunan performanya juga kelihatan kalo kita rem mendadak rem mendadak dari kecepatan let's say 60 tiba-tiba apa contoh di depan orang mobil di depan atau motor di depan tiba-tiba belok dadakan gitu lah ya tanpa ngasih lampu sen kan kalo ngerem dadakan biasanya nge-slide jadi bannya udah nggak muter tapi masih Greg apa masih geser gitu loh kalau bahasa kasarannya ngepot masih ngepot ya jadi masih nge-slide gitu tapi kalau dipakai biasa gini aja aman sih dulu pas ban masih tebel itu hard heartbreaking ya rem yang keras banget itu relatif lurut bannya banyak kan yang salah sangka ini juga harus sempet salah sangka oh pengereman itu nge-slide atau nggaknya tergantung sama remnya ya bener nggak salah tapi juga ban itu faktor utama dalam pengereman kalian bisa cek ya di reviewer luar negeri atau apa yang kompeten ketika mereka nguji ban salah satu tesnya adalah pengereman jarak pengeremannya itu jadi lebih pendek atau nggak atau jadi lebih panjang gitu jadi gripnya ini Art jelasin secara gampangannya aja lah ya ban sama aspal kalau lengket akhirnya motor berhenti itu makin cepet nah itu tapi kalau komponen bannya jelek alias nggak seberapa lengket sama aspal ngeremnya itu biasanya agak lama atau ya itu tadi nge-slide nge-shot jadi itu sih yang yang harus rasain ya selain bannya jadi sering kempes kalau pengereman mendadak itu jadi lebih sering nge-shot aja ini masih Art pakai speeding-speeding juga oke jadi ya itu mungkin di beberapa video kedepan ini Art bakal ganti ban ya ditunggu aja lah udah pasti tapi ya Pirelli Diablo Rososport nggak mungkin gonta ganti itu udah fix patent mungkin buat temen-temen yang juga pakai ban Pirelli ada yang udah pernah pakai sampai habis-habis gitu bisa kalian tulis juga di kolom komentar gimana pengalaman kalian feelnya kalian pakai ban Pirelli itu gimana nanti kalian tulis aja di kolom komentar ya jadi ya segini aja video buat hari ini udah panjang banget nih kelihatannya videonya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Art bawain jangan lupa klik tombol subscribe klik juga tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info setiap kali Art upload video baru thank you for watching as always keep safety on the road and I'll see you in the next video bye bye